Oke Tribuner, sekarang kita hadir lagi dengan sebuah program baru namanya Mojok Hot News. Jadi Mojok Hot News ini kita akan hadirkan tiap hari untuk memberikan informasi terupdate hari ini tentang isu nasional dan tentang isu lokal. Yang pertama Bang Deddy. Oke. Bang Deddy, kita akan bahas yang lagi rame itu yang soal, kalau terbaru soal satisianida. Satisianida. Dulu ada Kopi Sianida. Sekarang Satisianida. Satisianida menjadi heboh karena waktu itu, minggu lalu ya, ada satu anak meninggal. Kejadiannya di Jogja. Dan ternyata si pelakunya sudah ditangkap. Hari ini informasi terbaru sudah ditangkap oleh kepolisian di Jogjakarta. Tapi penangkapannya hari jubat lalu ya. Hari jubat penangkapan, tadi. Pelakunya ternyata perempuan. Perempuan. Oke, perempuan. Tapi yang anehnya ternyata gara-gara ini ya. Asmara. Asmara. Iya. Itu sangat absurd di masa ini ketika orang harus mau meracuni mantan pacarnya. Mantan pacar. Oke. Jadi kalau kita lihat fenomena ini sebenarnya setelah diuka polisi ternyata mengejutkan banyak pihak. Pertama tentu saja T ya yang menjadi tujuan pengiriman sate beracun, satisianida. Yang ternyata adalah profesi saja dulu. Profesinya adalah kebetulan polisi. Iya kan. Oke. Sehingga muncul asumsi aneh-aneh ya. Nah, betul. Bahwa ini sengaja menyasar polisi segala macam. Oke. Ternyata bukan sampai sejauh itu. Sejauh itu ternyata urusan? Asmara. Oke, urusan asmara. Tapi sudah sempat berpikir banyak hal karena itu mengandung racun sianida. Dan diungkap kemudian ternyata urusannya hanya soal asmara. Itu yang terbaru soal itu ya. Tapi memang perlu kita soroti adalah bagaimana ini menjadi menarik karena pertama sianida ya. Karena dulu kopi sianida yang melibatkan Mirna sama siapa satu lagi ya kopi sianida dulu. Jessica. Dulu kita tahu juga sianida itu ketika kan disitu ya. Iya, kita tahu kopi itu. Dia membeli secara online. Artinya ini kan seharusnya ada regulasi yang perlu diatur oleh pemerintah bagaimana supaya benda-benda seperti ini itu tidak bisa dijual bebas. Jangan sampai bisa bebas. Iya, betul. Karena kalau dijual sebebas itu ya artinya akan semudah itu juga nanti untuk menghilangkan orang dengan cara-cara seperti itu. Artinya sih bukan tidak boleh ya benda itu ya, tapi regulasinya siapa yang boleh beli. Siapa yang boleh. Dan ini kan kalau membeli secara online ini kan malah justru akan lebih parah ya, lebih bebas. Karena siapapun bisa dengan bermodal HP, bermodal jempol sambil rebahan ya kan. Sambil rebahan sudah bisa ngeracin orang. Sudah bisa ngeracin orang. Aduh, ini ngeri. Khawatirnya ini bisa menjadi menginspirasi kejahatan-kejahatan lain. Tapi beruntunglah seperti kata siapa penulis bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Sehingga bisa terungkap. Begitu Bang Suang. Betul Bang Dedy. Artinya sih ini sebenarnya menjadi satu sisi adalah soal kasusnya sendiri, satu sisi adalah soal jenis racinya tadi yang kemudian dijual bebas. Mudah mendapatkan lah bahasanya ya. Mudah mendapatkan sehingga artinya perlu sebuah regulasi lah ya. Atau penertiban mungkin kalau sudah ada regulasinya. Aku nggak tahu juga sih ada regulasinya atau nggak. Tapi mungkin penertiban lah terhadap yang jual-jual bebas ini. Ya harusnya ada. Dia memang kan biasakan itu di sama sekitar semisalkan kayak obat itu kan ada label-lebelnya kan. Kode ini, kode ini tidak bisa diharusin dengan resep dokternya seperti itu. Sebenarnya sih sederhana. Cuman nggak tahu ini bagaimana bisa dijual secara online. Seperti itu sih kalau saya melihat. Tapi ya namanya ini negara plus 6 dua ya. Ya kata-kata lewat resep dokter juga kadang ya mudah aja dapatkannya. Ya ini kembali sih kepada ya kita beri khawatir supaya terjauh dari itu. Terjauh sebagai pelaku apalagi menjadi korban. Itu kayaknya ya yang kita bahaskan kita soal apa tadi? Sate Sianita. Tapi sebentar Bang Suang. Mumpung saya ingat. Soal racun ini sebenarnya kita di Jambi. Masyarakat Tempo dulu pun sangat mengenal racun. Oke. Ya upas. Ada. Jadi upas. Jadi dalam kalau kita baca sejarah itu memang Jambi itu dikenal dengan hukum undang, undang delapan triti gitu. Yang salah satunya itu adalah membahas soal racun. Artinya bahwa racun itu sendiri memang sejak Yaman dulu dikenal memang untuk membunuh orang. Ada ya bukan kearifan lokal ya, tapi memang khasanah di lokal itu memang ada memanfaatkan sesuatu yang ada di bumi lokal itu dimanfaatkan untuk menjadi racun. Artinya itu memang yang sudah. Itu kayaknya racun organik gitu ya, bukan racun. Ya, tentu. Racun organik. Organik. Seperti itu. Oke. Itu menarik. Artinya sih sebenarnya banyak hal yang bisa didapatkan secara organik dan juga secara kimiawi. Lalu yang kedua kita bahas apa nih? Kayaknya Rami kemarin soal ini tuh? Soal nguik. Babi ngepet. Babi ngepet. Oke. Di masa orang sudah berlomba-lomba masuk ke planet lainnya, lagu penelitian, ternyata kita masih sangat percaya dengan mistis. Mistis. Babi ngepet. Bukan kita ya, tapi masih banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu, sampai heboh. Dan ternyata ya bukan babi ngepet ya. Bukan babi ngepet. Ya, kita sedih ternyata karena ini adalah settingan ya. Iya, settingan. Settingan yang tujuannya semata-mata untuk menjadi terkenal ya. Betul. Terkenal. Jadi kalau di dunia maya, di sosmed, berharap subscriber, berharap follower, dengan pencitraan atau dengan segala macam konten, ini justru dia ingin eksis di dunia nyata ya kan. Supaya diakui dia memiliki power, kekuatan, supernatural mungkin. Sehingga sampai melakukan itu. Tapi banyak masyarakat yang percaya sempat ya? Ya, itu yang mempertahankan diri. Sepertinya sampai harus tanpa selepak kain pun untuk melengkapnya. Udah itu makin lama makin mengecil. Mengecil ya kan ya. Ini kan aneh ya, masih di hari ini loh masih percaya hal-hal gitu. Itu sangat miris. Iya, miris masyarakat. Artinya daya kritis masyarakat pun sebenarnya juga harus diasah sebenarnya. Artinya sih, mengajarkan kita supaya jangan terlalu mudah lah ya, mempercaya hal-hal yang jauh dari nalat ya. Bagaimanapun ya, kita diberikan nalat ya, mau nggak mau, itu yang utama kita butuh sebenarnya ya. Kita bedah pake nalat kita sebenarnya ya. Jangan semudah itu mempercaya orang-orang yang ingin masuk tampil menjadi sebuah tokoh sebagai superhero yang bisa menangkap babi ngetek. Oke, tapi kemudian si pelakunya yang sempat menyebabkan itu sudah ditangkap ya. Sudah dimangkap polisi lah. Sudah dimangkap polisi. Dan ya dia minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Babinya pun ternyata dibeli. Kesat pula lewat online ya? Online. Lagi online. Babi hidup pun sudah bisa dipesan lewat online. Ini masa yang, jadi sebenarnya mengkontraskan dua masa loh. Masa di mana babi sudah bisa dipesan lewat online. Dengan sebuah masa kembali ke masa jahiliya. Tapi dia sukses, sukses. Tapi ya tidak ada kejahatan sempurna. Kembali lagi ke situ. Dan yang sedihnya juga adalah fenomena ikutan dari kasus itu. Yang ada ibu, weh itu. Ya sebenarnya sih yang menunjukkan bahwa enggak semua juga masyarakat kita sudah memahami bagaimana orang hidup di masa teknologi. Teknologi, iya. Bukan berarti ketika ada tetangga kita kaya, dia enggak bekerja seperti layaknya masyarakat umum. Bukan berarti ketika dia punya duit, kaya berarti belum tentu. Ngepet atau kejahatan. Bisa main saham. Atau jadi kreator di banyak video ya sekarang. Atau jadi banyak cerita. Masalahnya sekarang kan banyak juga. Industri kreatifnya, apa ya? Asyitek misalnya dia di rumah bekerja. Itu sebenarnya sama dengan cerita begini, Bang Suang. Ada cerita-cerita kami dulu waktu kecil-kecil itu. Jadi katanya ada di situ itu orang sakti. Jadi dia ini, Bapak ini sakti katanya kalau sholat di Mekah. Sholat Jumat di Mekah. Sholat Jumat di Mekah. Luar biasa. Jadi kita sholat di sini, di Indonesia, di Jambi, Bapak itu di Mekah, kan? Oh gitu ya, di Mekah. Jadi kalau waktu kecil-kecil ini jangan-jangan pakai pintu kemana saja doa remon. Tapi untung ada orang yang terdas. Selisih waktu Indonesia dan Mekah itu 4 jam. Jadi kita sholat Jumat dulu, di sana masih pagi, masih sholat duha. Jadi makanya kata teman saya, kita ketok saja pintu Bapak itu, pintu Pak itu. Pak, Pak, sholat Jumat di sini saja dulu, di sana masih pagi. Itu kan, hal-hal sederhana seperti itu, kan? Tapi orang percaya, percaya. Tapi kalau masyarakat kritis sebenarnya kan, oh kan ada yang... Durasi waktu yang sangat lama ya. Artinya sih, ya itu tadi ya, bahwa nalar kita itu enggak mau, harus kita gunakan juga. Enggak boleh terlalu mudah percaya. Betul, betul. Karena ya terlalu mudah mempercaya itu menjadi salah satu kelemahan kita. Ya, skeptis lah. Skeptis lah. Tetap harus ada saringannya lah. Kritis, skeptis dan kritis. Oke Tribuners, itu tadi ulahan kita dua berita tentang nasional yang lagi rame sampai hari ini. Kalian bisa melihatnya juga, membacanya di www.tribunjambi.com Oke, saya Soang Citanggang. Saya Deddy Rahmawan. Sampai jumpa di Mojok Hot News selanjutnya. Sampai jumpa.